TANJUNG AN Tanjung An ini salah satu destinasi unggulan di Mandalika yang nanti akan menjadi satu kesatuan dari beberapa spot yang akan dikembangkan di Mandalika termasuk Sports Tourism. Airnya tenang dan kita memulai lomba menuju arah laut lepas, open water swimmingnya dimulai dengan mungkin sekitar 50 meter sampai 75 meter yang cukup dangkal, tapi setelah sudah lebih dalam lagi, kita menemukan satu sensasi tersendiri. Kita berenang walaupun berdelapan, mengikuti patokan-patokan boy yang ditentukan, dan akhirnya kita coba jarak sejauh 500 meter. Ya saya ingin mengajak sports enthusiast, teman-teman yang antusias melakukan kegiatan berolahraga untuk mulai menyiapkan diri melihat kegiatan-kegiatan atau events-events sports tourism. Dan saya ingin mengingatkan juga para penyelenggara Biro Wisata maupun destinasi, juga restoran, hotel, untuk menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan disiplin. Pariwisata berbasis olahraga ini akan menjadi satu quick wins atau capaian cepat untuk membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif pada saat pandemi dan lambatnya ekonomi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.